Aksi mengawal sidang putusan sengketa Pilpres 2024 digelar para guru besar dan sivitas akademika UGM Yogyakarta pada minggu siang di gedung Balai Rung UGM. Dalam aksi tersebut dibacakan pernyataan sikap oleh guru besar UGM Profesor Endang Semiyarti. Para guru besar UGM berharap Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir keadilan akan menggunakan nurani akal sehat dan kewenangan yang dimiliki untuk mengambil keputusan yang adil demi menjaga demokrasi dan amanah konstitusi untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang. Pelanggaran terhadap konstitusi, undang-undang, etika, dan morba bernegara marak terjadi selama 5 tahun terakhir akibat amin. Karena bertepatan dengan hari Kartini, 8 wanita dari sivitas akademika UGM didaulat untuk berorasi di depan para peserta aksi. Dalam orasinya, mereka menyesalkan proses politik di Indonesia yang dinilai jauh dari sikap berdemokrasi. Adanya campur tangan pemerintah jelang pemilu menjadi sorotan banyak kalangan termasuk para akademisi ini. Pemikiran Kartini, ide-ide Kartini untuk bangsa, dan bagi saya Kartini itu bicara tentang kebenaran, etika, keadilan sosial, kestaraan. Itu yang harus menjadi prinsip demokrasi dan itu yang juga seharusnya dijunjung mahkamah konstitusi ketika besok mengeluarkan keputusan. Jadi, keputusan mahkamah konstitusi besok ini akan menjadi sebuah ketahuan kemana demokrasi Indonesia apakah akan dibawa untuk terus tumbuh, maju, berkembang, atau justru akan kembali ke satu abad lalu ketika bahkan seorang Kartini saja sudah memiliki gagasan-gagasan yang intinya menyuarakan semangat demokrasi. Melalui aksi ini, Sivitas Akademika UGM mengingatkan secara tegas kepada para hakim mahkamah konstitusi untuk memutuskan sidang sengketa Pilpres pada Senin 22 April 2024 sesuai dengan hati nurani karena putusan tersebut akan menjadi catatan sejarah dan pengembalian citra nama baik mahkamah konstitusi yang sempat tercoreng oleh putusan Ketua MK Anwar Usman terkait syarat cawapres yang meloloskan Gibran Raka Bumi Ngeraka.